Woi game lagi, selamat menikmati, kali ini gue lagi main game CB Tilaagi ya, Noah Hurt ya Jadi kali ini gue mau lanjutin main ini dan Kayaknya kali ini gue mau nge-gacha ya Nge-gacha Phantom ya, ternyata Phantom itu Bisa dipakai lebih dari satu ya Kayaknya bisa 4 ya, ditaruh dari team line up gitu ya Jadi itu perlu banget ya, apalagi sesuai Skill Phantom nya itu sesuai dengan job kita katanya sih Berarti gue cari yang buat Assassin, yang SSR gitu Dan disini gue punya token sekitar berapa tadi tuh 40 ya, 40 lebih ya Kalo ini gue gatau nih dapet dari mana tokennya Gue cuman ada 2 ya, kurang ya Jadi gacha banner atas dulu sih Yang tokennya gampang dicari ya Dan bisa pake gemnya itu ya Gampang juga gue punya 12.000 Jadi bisa lah ya cukup ya Sampai dapet SSR ya gitu ya Kira-kira bisa dapet Marsha, Marsha glowing Anjay blue glowing, browning ya Marsha, udah kayak ini aja apa Hero Mobile Legends ya Marsha glowing, gue kira glowing ya Konyol anjay Dapetnya ya Waduh, ini kayaknya bobo busuk ya Udah kayak genshin jian Okiji Oh, Okiji Pilo Wih, Tina Harness Ya ampun Sampai dapet SSR doang Satu coy Ternyata susah juga ya Enggak 10x pull tuh dapet jaminan gitu Minimal SSR nya 2 gitu Ternyata susah juga nih Antoni Antoni Kok burik-burik sih dapetnya ya ampun begini Tapi tuh pake tongkat ya Penyihir magi tuh Berarti gak sesuai job gue ya skill-nya ya gue harus cari yang asasin kayaknya Vivian ini gue udah dapet ya kemarin ya pertama kali kita ngegacah 10 kali itu dapetnya langsung Vivian ya ternyata Vivian tuh hilir ya terus dia bawa pedang dan pedangnya bukan yang dual sword itu ya kalau gue kan asasin ya oh ini biasanya dapet ya kalau dari notif ini biasanya dapet sih SSR ya dapet Tina lagi ya ini dapet Urian dapet dupinya si Urian dapet Kiko dapet Kiko gile Kiko enak kayak ikan goblok apa Kiko namanya ya Kiko Channel Kiko Channel Kiko Channel jangan lupa di subscribe yang dapet bentuk gitunya animasinya kok begitu ya Kiko ya kampret lalu oke baju kondangan gitu Tidak! 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 Berarti udah dapet 1 SSR ya Berarti lanjut lagi ya Gak apa-apa kita beli token gacanya ya Lanjut lagi sini pasti Baru 1 doang ya Bisa dibeli pake ruby merah ya Tapi Ruby merah tuh dapetnya dari mana ya Gua lupa loh Gua punya 11 token ya Tadi Giko tuh asasin bukan sih Kayaknya asasin ya Si Giko Wih dapet Victor Pikiran kotor Tapi dia bawa tombak ya Gak cocok ya Victor Ini dapet mulu si Soji Sama ini nih Ini dapet terus ya Wah ini bawa tombak lagi Lenser ini Hippocrates Ribet banget namanya Ini anak panah bukan sih Si Johan itu Eh Sebas ya Johan lagi Sebas Namanya Sebas Gak cocoknya sebat ya Kayaknya itu anak panah ini pegang get Itu Kalo ini udah tombak ya Victor Victor Pikiran kotor Summon Phantom 38 kali get SSR Phantom Berarti gua 38 kali gacha lagi tuh dapet SSR ya Itu PD nya ya 38 kali sih bisa abis ya gem gua Jangan sampe lah 38 kali gila lu 1% Sama ini Gak cocoknya Gak cocoknya Hajimu Boin dapet baru nih Taufit Arman Tapi kok udah kayaknya pake tombak ya Dan ya SR doang Mananya bagus pake SR ya Meskipun ini CBT sih Sebenernya gak Gak terlalu penting ya CBT Lu mau dapet SSR Mau enggak PT gua 28 lagi Ini apaan Gua gak usah dibeli ya Oh ini bisa ngaclaim dapet token lagi Token gaco Berarti butuh 28 kali ya Mudah-mudahan 10 kali lagi dapet gitu Gak perlu 28 Masa dapet aja di PT Dapetnya si jadah Jadah ini Bawanya pedang lagi Kita butuh as-as Kalau ini dapet nih Punggin ya Kalau kalau notif Kalau kalau notif ini Dapet Dapet KG mati lia Gua ngeliat dia bawa katana sih pedang Jadi ini bukan as-as-as-in ya Bawa pedang ya Oh as-as-as-in coy Logonya tuh as-as-as-in sih kok gue liat Sekipun dia bawa katana ya Samurai itu as-as-as-in Meskipun bukan pedang dua gitu ya Tapi logonya as-as-as-in sih gue liat Kayaknya gacanya cukup sih Udah dapet dua SSR ya Nanti Nanti Tunggu gem gue banyak lagi Baru gue gaca ya Gue sih pengen gaca banner yang bawahnya itu sih Kalau tokennya udah banyak ya Kalau gue punya tokennya kayak 20 atau 30 gitu ya Gue cuman dapet dua atau token Gak tau dari mana Dapetnya juga ya Gak jelas ya Gue beli itu gak bisa soalnya Gue pengen gaca disitu tuh Penasaran dapet apa ya Berarti gue tinggal kurang satu aja nih SSR Tapi gue gak tau Kalau mencari as-as-in lagi Atau apa ya Cuma Bingung sih kalau As-as-in semua juga bingung ya Ini dipakai kan cuma satu Skillnya itu ya Skill cuma satu Mungkin cari Tanker kali satu lagi Jadi dua as-as-in Dan satu heal Boku to anata Wanda Tsunagatane Nah ini reset aja nih Karena gue mau ganti ya Enaknya disini ada fitur reset sih Emang mantap sih Jadi Kita tinggal reset ya Nah ini Sekiko Logonya bulan gitu ya Itu Assassin ya Kalau Sekiko pedangan dua Yang kalau ini satu ya Katana ya Tapi dia Assassin ya Lihat aja itu Sekiko Animasinya Animasinya kurang Bajunya itu kayak orang Mokondangan Bangsawan gitu ya Nolet Itu Gue salah pencet gue Ngapain gue up Yowhei Yowhei Tazwa Donna Toki Demo Makin Yowhei Tazwa Yowhei Tazwa Yowhei Tazwa Yowhei Tazwa Yowhei Tazwa Yowhei Foto Dapet Dapet Dupenya Jadi Bisa Bintang Tiga Gitu ya Gue Dapet Tapi Masih Masih Polosan Ternyata Tapi Ini masih CBT Ngapain Gue Nyari Bintang Tiga Gokil Dan gue Full Release Aja Kalau Mau Kalau Yang Niat Mene Ngapain Gue CBT Phantom Gue Bintang Tiga Gokil Gue Ada Level Tiga Lima Btw Mungkin Nanti Gue Main Lagi Sampai Level Berapa Kalau Bisa Empat Puluh Tapi Kayak Sudah Seret Sini SP Nya Tiga Lima Ke Empat Puluh Kayak Baka Lama Tiga 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 selamat menikmati kita tes dulu phantom nya ya di battle dungeon ya soalnya ternyata phantom tuh berguna ngebantuin kita disaat kita nggak ada party gitu ya kita nggak main sama player party phantom kita nggak bantu kita di dungeon coy cukup berguna sih menurut gue buat player-player solo kayak gue gini mantap jiwa lah ya di temannya nama NPC phantom nya itu satu cowok enak banget ya yang harem dia kampret jepati gue punya satu SR ya cowok tuh tetep cuma asasin sih dia kikor pakai baju begitu anong duelnya kampret bangsawan congek betul ya kaget masih lapor 26 kaget masih lapor 26 oh ini nih kok jadi bagus yuk kalau tadi di animasinya tuh ya burik gitu ya pas muarin seksil kayak kok berubah rambutnya ini sih ini kagen yang bawa katana yang bawa katana sih keren sih bentuk animasinya kayak kaking gitu yang kekoto yang enggak enggak jelasnya oke mantap dulu sih pentom ternyata mantap nih pentom ya hai 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 semimuat eh lah tuh kiko teranggung terpendek coy tapi tadi tuh pas gua di battle ngawarin ultinya kiko itu itu animasinya rambutnya dipanjang kayaknya kulit cukup aneh ya hai 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 oke mungkin videonya gua arin sampai sini aja ya jadi gua cuma ngegaca pentom aja sih gua pengen lihat kayak apa gitu ya oke tinggi tinggi hai 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 hai